Hai pagi Pak ini kita lakukan pengecekan nah kemarin kan akhirnya enggak kuat nih akhirnya kita pinjemi Aki dengan yang itu ya ini akhirnya dengan kita pinjamkan juga nih Aki biar bisa shutter Oke kita coba shutter yuk shutter mas up 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 Oke ada suara kenceng dari dalam mesin Pak coba shutter up Oke suaranya kelihatannya parah banget Pak dari dalam mesin Pak nggak bisa nyala mesinnya air radiator lagi coba top pagi Pak ini mesinnya udah kita turunkan nanti mau kita bengar dulu Hai mau kita lihat permasalahannya dalamnya kenapa kok sampai nggak bisa nyala Hai itu siang Pak ini mesin udah diturunkan ini kondisinya kondisi dalaman mesin ini kita mau coba bongkar dulu Pak seperti ada serpian serpian putih-putih halus Oke nih coba di puter mentok di puter dia mentok nanti kita mau bongkari dulu headnya Oke ini kita lepas headnya Hai 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 guys rasa junggal rasa junggal rasa junggal rasa junggal guys nah oke taruh sana haydi taruh perdus oke ini setelah dibongkar ini bisa kita lihat bareng-bareng ini terjadi kasus ada kemungkinan besar ini water hammer kayak ini ya water hammer nih bus ini taruh sini ini kita lihat bareng-bareng ini bekas tanda air coklatnya itu coklat muda ini bekas tanda air nah dan ini mentok ke seker mentok seker ini full buka semua full semua buka padahal posisinya rocker arm berada diambil ini full parah ini full parah nah ini untuk busi sampai busi yang nomor satu untuk yang poil depan itu nggak bisa diambil nah ini tanda-tanda overhead yang paling parah ini kemungkinan besarnya overhead paling parah atau water hammer nah ini kan udah bebas semua nih nggak ada rokan ram sama sekali itu oke ini proses lagi dibersihkan ini nah ini ya oli oli nih nih harus bersih oke ini ini ada yang counternya selamat menikmati selamat menikmati